Intro Ultraman adalah serial tokusatsu yang diproduksi oleh Tsuburaya Productions Dalam beberapa episodenya, para penggemar biasanya melihat sang hero ini Dengan sifat yang gagak berani serta perkasa dalam memberantas kejahatan Namun siapa sangka ternyata ada beberapa episode di berbagai season Yang menyuguhkan senjata serta jurus Ultraman yang terlihat aneh dan kocak Mau tahu senjata dan jurus apakah itu? Yuk langsung kita bahas Ultrabubble, Ultraseven Ultraseven adalah serial Ultraman yang tampil di season kedua dan tayang pada tahun 1967 Ultraman yang satu ini pun jadi yang terfavorit Lantara mempunyai jurus-jurus pertarungan yang hebat Salah satunya adalah dapat menyusut ke ukuran manusia normal atau ukuran mikroskopis sekalipun Di episode 31 ini, Ultraseven menyusut ke ukuran mikro Untuk dapat masuk ke organ dalam seorang wanita dan membasmi parasit Lucunya dia memakai jurus Ultrabubble berbentuk gelembung sabun Hal ini dianggap aneh karena sekelas Ultraseven yang punya segala jurus pada akhirnya Mengarahkan monster hanya dengan menembakkan gelembung sabun saja Pada episode 48, bumi kedatangan ke Iju dari angkasa lepas yang bernama Viron Dia suka minum alkohol, menari, dan mendengarkan musik Kekacauan jadi makin merajelelah saat Viron mulai kehabisan minuman Ultraman Taro berencana mengembalikannya ke angkasa lepas agar bumi kembali tenang Lucunya, dengan King Braceletnya, Taro memunculkan sebuah ember berisi air dan menyeramkannya ke monster Viron Ke Iju ini berhasil ditenangkan dan akhirnya bisa dibawa ke luar angkasa Adegan ini jadi salah satu yang paling legendaris dan kerap jadi bahan lelucon di dunia Leo Nuncaku Ultraman Leo Berlanjut ke Ultraman Leo dimana pada episode 11 ini melibatkan Kaiju yang bernama Ketel Alien tersebut mampu bertarung dalam wujud manusia normal dengan jurus beladiri yang tangguh Dan membunuh orang-orang yang pandai beladiri Pada pertempuran mode raksasa Leo melawan Ketel Leo yang jatuh tersungkur di dekat sebuah cerobong asap pabrik Kemudian melepaskan cerobong tinggi tersebut dan menggunakannya sebagai nuncaku Agak tidak masuk akal memang, apalagi tiba-tiba muncul rantai di antara cerobong Namun itu hanya bagian fanservice untuk membuat segalanya semakin menarik Apalagi sangat relevan dengan tema beladiri pada episode ini Leo Beralah Ultraman Leo Masih di Ultraman Leo dimana pada episode ke-26 ini juga ada senjata yang tidak kalah lucunya Ada ultramantel yakni sebuah mantel ajaib dari Ultraman King Yang dapat diubah menjadi objek apapun sesuai dengan keinginan penggunanya Dalam pertarungan melawan Kaiju Pressure King datang dan mengubah Leo yang tadinya berukuran kecil menjadi raksasa Untuk menangki serangan api dari Pressure Ultraman King memberikan mantel satinya kepada Leo dan merubahnya menjadi sebuah payung sakti Yang diberi nama Lobrela sebagai perisai atau tameng Uniknya, Ultraman yang tangguh justru bertarung menggunakan payung Pinwheel Ultraman Leo Segmen ke-5 ini juga masih seputar Ultraman Leo yang kali ini ada pada episode 30 Dalam episode ini ada semacam item unik yang identik dengan anak-anak Yaitu pinwheel atau kincir angin yang biasanya terbuat dari kertas atau plastik Ada momen pertarungan antara Leo dengan alien magma yang memunculkan sebuah pinwheel Lucunya pinwheel tersebut kemudian dilemparkan pada alien magma dan menancap pada bagian dadanya Sungguh sebuah senjata yang sangat unik Dimana alien legendari sekelas magma berhasil dikalahkan hanya dengan sebuah mainan anak-anak Sumo Ultraman 80 Ya, Sumo adalah salah satu olahraga gula tradisional Jepang yang sangat populer di dunia Ultraman menggunakan gaya itu untuk pertarungan mode raksasanya di episode 40 Ultra 80 adalah salah satu serial Ultra Sowa yang memiliki plot ringan dan penuh kejenakaan Dalam plot episode ini melibatkan seorang anak desa dari sebuah pegunungan Yang sangat suka tidur dan hanya bangun ketika ingin bermain sumo Anak gendu tersebut ternyata memiliki wujud keijujihibikiran yang memiliki kemampuan sumo yang luar biasa Yamato yang sebelumnya tidak begitu siap terpaksa main sumo dan dengan taktik tertentu kemudian memenangkannya Ultraman 2 di era hisi ini juga punya beberapa episode yang lucu Salah satunya ada pada episode ke-8 Dalam episode ini Dina harus berhadapan dengan keiju yang bernama Baun yang muncul di sebuah pedesaan Meskipun Baun secara visual tidak berbahaya ia masih menjadi gangguan dan ancaman karena gelombang tidurnya Ketika pertarungan raksasa dimulai Dina tiba dengan gaya sumo Melihat bahwa monster ini memang kekanak-kanakan Dina membuat gumpalan energi berwarna merah yang dibentuk menyerupai balon dan melemparkannya ke udara Baun pun kemudian menjadi sangat senang dan mencoba menangkapnya dan menggiring monster ini jauh dari bumi Rodeo dan pohon Ultramanus Tidak kalah lucu dari yang sebelumnya pada episode 9 Ultraman Nelos ini juga banyak memiliki adegan lucu terutama pada cara bertarungnya Disini Nelos harus berhadapan dengan keiju yang bernama King Dinos yang berbentuk Dinosaurus Nelos menaiki punggung monster itu layaknya menunggang Rodeo Lalu dia terhempas dan menghancurkan kerangka bangunan Nelos menyusun kembali bangunan itu walaupun hancur lagi karena Dinos menjigitnya Nelos secara spontan mencabut sebuah pohon untuk digunakan sebagai senjata lalu disumbatkan pada mulut Tinos Pertarungan mereka sungguh kocak sehingga menjadi salah satu episode terlucu dan membuat penonton menjadi terbahak-bahak Jurus Perdana Ultraman Ruby Arby Di tahun 2018 menjadi tahun untuk debut penayangan Ultraman Arby Dua yang dikenal sangat kocak tersebut memang menjadi dola banyak penonton akibat tingkah lucu mereka Saat itu setelah berubah wujud menjadi Ultraman Rosso dan Blue Katsumi dan Isami Minato yang masih beradaptasi dengan kekuatan mereka terlihat kebingungan Ultraman Blue pun memulai dengan jumping kick ke arah Kaiju Grigobon Tapi malah meleset mengenai Rosso Rosso yang akan menyerang Grigobon kemudian secara tidak sengaja Menembakkan laser projector yang membuat dia terkejut sendiri Episode pertama ini menjadi sebuah penanda serial Ultra yang menekankan komedi dalam banyak hal Ultraman Max adalah serial Ultra pada tahun 2005 yang mengusung plot ringan dan juga mengelitik Pada episode 16 ini bumi kejatuhan 3 meteorit yang memancarkan sebuah gelombang Yang mampu menghapus ingatan orang-orang tidak terkecuali para anggota DAS sang Ultraman Max sendiri Meteori tersebut adalah 3 kaiju berwujud kucing bermata satu yang disebut Mike, Kuro, dan Tama Kaito yang kesulitan mengingat siapa dirinya berubah jadi wujud Max tanpa ia sadari Nah dari situlah segala kelucuan dimulai yaitu saat Max lupa dengan jurus-jurusnya Max pun kemudian membuat gerakan-gerakan konyol dan membuat monster Kuro ini terdiam karena tingkahnya Max yang sudah lelah-lalu menggarukkan kepalanya dan tanpa sengaja muncul Maximum Sword Episode ini pun menjadi momen terucu sepanjang sejarah Ultraman dan tidak jarang menjadi meme di internet Ultraman sekalipun masih bisa lupa dengan jurusnya sendiri Nah itu dia senjata dan jurus teraneh Ultraman Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton